Kita ke berita olahraga, Olimpiade Barcelona 1992 selamanya akan dikenang sebagai Olimpiade paling bersejarah. Karena Indonesia untuk pertama kalinya mampu merebut medali emas lewat cabang olahraga bulu tangis. Namun banyak yang lupa para atlet taekwondo Indonesia saat itu juga menorehkan prestasi membanggakan dengan merebut 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Inilah prestasi yang belum dapat disamai hingga kini. Pada saat itu saya memotivasi anak-anak bahwa kalian ini seperti orang yang terbuang. Kamu harus tunjukkan, kamu harus bisa berprestasi untuk Olimpiade. Bagi dunia taekwondo Indonesia, Olimpiade Barcelona 1992 adalah sejarah. Kenangan saat tampil mewakili tim taekwondo Indonesia pada pesta olahraga terbesar dunia tersebut pun masih tertanam di benat Duke Richard yang kini sudah berusia 51 tahun. Latihan yang sampai kali sehari, sampai malam. Jadi cuman kayak bangun tidur, latihan, bangun tidur, latihan gitu aja. Nah kita mulai dari latihan fisik, latihan speed, semua di sana. Jadi memang itu intikus kali latihannya. Saat kelihatan kita punya ini lah. Itu yang saya rasakan itunya level of competitivenessnya antara atlet itu, baik sama kelas maupun beda kelas itu sangat tinggi. Jadi kita benar-benar terpacu untuk melakukan yang terbaik saat itu. Kirim lima atlet, Duke Richard, Yefitri Haji, Rahmi Kurnia, Susilowati, dan Xiaolong, tim taekwondo Indonesia mampu meraih tiga medali perak dan satu medali perunggu. Semua taekwondo Indonesia tampil habis-habisan, meski saat itu taekwondo baru dipertandingkan sebagai cabang olahraga ekshibisi. Namun, prestasi tim taekwondo Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992 tertutup bayang-bayang prestasi tim bulu tangkis Indonesia yang untuk pertama kali berhasil menyumbangkan medali emas bagi tim merah putih. Kalau bulu tangkis, dia sama-sama dia menikmati dengan hingar-hingar bonus, ya kami sama-sama menikmati hanya menghayal bonus. Yang jelas bagi kami, kami sudah bisa menaikkan bendera merah putih di Olimpiade, itu satu hal yang luar biasa. Sosok dibalik kesuksesan tim taekwondo Indonesia pada Olimpiade Barcelona adalah sang pelatih kepala Alex Haryanto. Meski harus berlatih dengan fasilitas seadanya di kawasan puncak, metode latihan Alex yang keras yang kerap diwarnai hukuman fisik membuat atlet taekwondo Indonesia memiliki mental bertanding yang kuat. Kita dipinjemin sepetak tanah, jadi masih tanah merah itu. Terus kita semen, kita pasang kayu pemancangnya, kasih atap rubia atau apa-apa, nggak tahu, sangat sederhana sekali. Terus bawahnya matras pakai matras. Atlet-atlet yang masuk ke pelatih nas untuk Olimpiade itu adalah sisa dari atlet yang sudah diseleksi untuk si Gim. Jadi ini sepertinya nggak masuk akal. Kenapa untuk Olimpiade marah dikasih atlet yang tidak terpilih. Pada saat itu saya memotivasi anak-anak bahwa kalian ini seperti orang yang terbuang. Kamu harus tunjukkan, kamu harus bisa berprestasi untuk Olimpiade. Di balik prestasi tim taekwondo Indonesia pada Olimpiade Barcelona 28 tahun yang lalu, tersisa pekerjaan rumah bagi dunia taekwondo Indonesia. Sebab prestasi tersebut belum bisa disamai hingga kini. Erlangga Wisnuwaji, Damar Sinuko, Akun Choro, CNN Indonesia.